Intro Puji nama Tuhan, sialom sidang jemaat yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan Dan saat ini kita memuji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Gembala baik bersuling dan berdua Gembala baik bersuling dan berdua Membimbing aku pada air tenang Dan membaringkan aku berteduh Di padang rumput hijau berkena Oh gembala ku itu Tuhanku Membuat aku tentramheni Mengalir dalam sungai kasihku Kuasa damai cerlang benih Kuasa damai celang benih Puji Tuhan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan Mari kita membuka Alkitab kita Di dalam kitab ulangan pasal 21 Ayat 1 sampai ayat yang ke 23 Saya akan membacakan bagi kita semua Apabila di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu untuk menjadi milikmu Terdapat seorang yang mati terbunuh dari padang Dengan tidak diketahui siapa yang bunuhnya Maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang dikeliling Yang di sekeliling orang yang terbunuh itu Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu Para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda Yang belum pernah dipakai Yang belum pernah menghelai dengan kuk Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu Ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi Dan di sana Di lembah itu haruslah mereka mematakan batang layar lembu muda itu Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan Sebab mereka yang dipilih Tuhan alamu Untuk melayani dia dan untuk memberi berkat demi Nama Tuhan menurut putusan mereka Mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka Melukai harus diselesaikan Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu Haruslah membasu tangannya di atas lembu muda yang batang Lehernya dipatahkan di lembah itu Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan Tangan kami tidak mencurahkan darah ini Dan kami tidak melihatnya Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu Dari tengah-tengahmu Sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu Dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Dan engkau menjadikan mereka tawanan Dan engkau melihat diantara tawanan itu seorang perempuan yang elok Sehingga hatimu mengini dia Dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu Maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu Perempuan itu harus mencukur rambutnya Memotong kukunya Menenggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan Dan tinggal di rumahmu untuk menangisi Ibu bapaknya sebulan lamanya Sesudah demikian Bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya Sehingga ia menjadi istrimu Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya Maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak Sebab engkau telah memaksa dia Apabila seorang mempunyai dua orang istri Yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya Dan mereka melahirkan anak-anak lelakinya Baginya baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya Kepada anak-anaknya itu Tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung Kepada anak dan istri yang dicintai Merugikan anak dan istri yang tidak dicintai Yang adalah anak sulung Tetapi ia harus mengakui anak sulung Anak dari istri yang tidak dicintai itu Dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya Sebab dialah kegaannya yang pertama-tama Dialah yang mempunyai hak sulungan Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil Dan membangkang yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya Dan walaupun mereka mengajak dia Tidak juga ia mendengarkan mereka Maka haruslah ayahnya dan ibunya Memegang dia dan membawa dia Keluar kepada para tua-tua kotanya Di pintu gerbang tempat kediamannya Dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya Anak kami ini degil dan membangkang Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami Ia seorang pelahap dan peminum Maka haruslah semua orang sekotanya Melempari anak itu dengan batu Sehingga ia mati Dengan demikianlah harus kehapuskan Yang jahat itu dari tengah-tengahmu Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut Penguburan orang yang dihukum mati Apabila seseorang berbuat dosa yang Sepadan dengan hukuman mati Lalu ia dihukum mati Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam malaman pada tiang itu Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan alamu Kepada Kepada yang menjadi milik pusat kamu Puji Tuhan Jemaat Tuhan kita sudah membaca Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-23 Di pasal Ulangan pasal 21 Luar biasa Hal yang boleh Kita bacakan Saat ini Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Saya mau membagikan tema Bagi kita semua Yaitu Penebusan Sekali lagi Tema bagi kita semua pada hari ini Yaitu penebusan Cuma yang diberkati Tuhan Jika kita tadi menyimak dan memahami Isi firman Tuhan Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-23 Kita melihat disitu ada beberapa hal Peraturan atau ketetapan Yang harus dilakukan oleh orang Israel Ketika mereka melakukan kesalahan Ketika mereka melakukan pelanggaran Ataupun hal-hal yang mungkin merugikan orang lain Dan itu mereka harus tebus Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini Yaitu penebusan Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Hal yang pertama yaitu cara mengadakan pendamaian Karena pembunuhan oleh seorang yang tidak dikenal Yang kedua yaitu tawanan perempuan yang diambil menjadi istri Dan yang ketiga hak kesulungan Dan yang keempat anak yang dulhaka Dan yang kelima penguburan orang yang dihukum mati Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Ada lima hal yang boleh Tuhan sampaikan kepada orang Israel Yang mereka harus lakukan Nah disini dikatakan di poin yang pertama tadi Bagaimana ketika mereka melihat seorang yang dibunuh Dan mereka tidak tahu dan tidak mengenal siapa pembunuhnya Maka mereka atau para orang lewi Yang melayani Mereka harus Mereka tidak boleh membiarkan saja Ketika mereka mendapati seorang yang terbunuh Mereka tidak boleh membiarkan Namun mereka harus Mengukur jarak Dimana kota yang paling dekat Dari pembunuhan tersebut Nah ketika mereka sudah mengukur Mana kota yang paling dekat dari pembunuhan tersebut Maka mereka harus mengambil sebuah Lembu Yaitu korban yang harus mereka ambil Supaya Itu menjadi pendamaian Jadi mereka harus ambil dari kota yang paling dekat Dari yang terbunuh tersebut Ketika mereka ambil Itulah menjadi suatu pendamaian Bagi Orang yang dibunuh Namun tidak kenal siapa pembunuhnya Sehingga dan itulah yang harus Dilakukan oleh Orang Israel Dan itu adalah Hal yang benar dihadapan Allah Pada saat itu Dan kemudian di poin yang kedua Yaitu tawanan perempuan yang diambil menjadi Istri Kita melihat disini Apabila Engkau keluar berperang melalui semua Dan Tuhan Allah Menyerahkan mereka ke dalam tanganmu Dan engkau menjadikan mereka tawanan Engkau melihat Ada Mereka ketika mereka melihat perempuan Dan mereka mungkin Naksir atau takjub dengan Keelokannya Kemolekannya Mereka bisa ambil menjadi istri Namun Ada sebuah peraturan Ketika mereka mengambil menjadi istri Dan kemudian Ada hak Orang Israel untuk tidak Kalau tidak suka lagi Ada hak untuk membiarkannya pergi Namun Ada satu peraturan yang diberikan oleh Tuhan Mereka tidak boleh mengekangnya Mengekang istrinya Dan biarkan pergi Kalau tidak suka lagi Biarkan pergi Dan tidak boleh mengekang Atau menjadikan dia budak Itu adalah suatu peraturan Suatu penembusan Untuk mereka Suatu kebebasan Kemudian Yang ketiga hak kesulungan Nah disini juga ketika seseorang Mempunyai dua istri Yang seorang dicintai Dan yang lain tidak dicintainya Nah Dia melahirkan Seorang anak sulung Dari istri yang tidak dicintainya Jadi hak kesulungan itu Tetap jatuh Kepada Anak Dari istri yang tidak dicintai Tidak boleh kepada Anak sulung Yang dia cintai Jadi harus kepada Anak Dan istri yang dia tidak cintai Anak pertama Oleh karena itu Itulah menjadi peraturan Yang diberikan oleh Tuhan Supaya apa? Supaya tidak Boleh Sembarangan Ketika dia mengambil Kemudian dia hanya Membiarkan saja Tidak boleh Tapi ada suatu hak Ada suatu penebusan Ketika dia melakukan ini Dia harus menebusnya dengan ini Dan tidak boleh membiarkan Tidak boleh menyiksa Kemudian yang Keempat Anak yang durhaka Nah Apabila seorang ayah Atau seorang ibu Memiliki anak yang durhaka Kemudian mereka melapor Dan Ketika didapati Anak yang durhaka Yang sangat bejat Maka dipanggillah Semua orang-orang Israel Maka anak yang durhaka itu Harus dilempari Dengan batu Sampai mati Nah hal tersebut Dilakukan Supaya apa? Supaya orang-orang Israel Takut Supaya generasi-generasi muda Takut Supaya mereka taat Bahwa tidak boleh menjadi Anak yang durhaka Karena akan ada resiko Ketika mereka menjadi durhaka Akan ada resiko Yang mereka Akan alami Sehingga Itulah penebusan Bagi mereka Yang durhaka Itu sebagai ganti Sehingga orang takut Melakukan dosa Kemudian yang kelima Penguburan orang yang Dihukum mati Disini dikatakan Apabila seseorang Berbuat dosa Yang sepadan dengan hukuman mati Lalu ia dihukum mati Kemudian Kau gantung dia Pada sebuah tiang Maka janganlah Mayatnya dibiarkan Semalam-malaman pada tiang itu Tetapi haruslah engkau Menguburkan dia Pada hari itu juga Sebab orang yang digantung Terkutuk Oleh Allah Janganlah engkau Menajiskan tanah Yang diberikan Tuhan Alamu Kepadu Menjadi Milik pusat Dikatakan Jika lo ada Seseorang yang digantung Yang dihukum mati Tidak boleh Membiarkan lama-lama Dan harus dihukum Langsung Supaya apa Supaya Tanah yang Diapakannya Tidak najis Dan kemudian Karena tanah yang diberikan Tuhan Adalah milik pusat Orang Israel Oleh karena itu Jumat yang diberkati oleh Tuhan Inilah Hal yang penting Boleh kita perhatikan Kita juga mungkin Tidak hidup Di kalangan Bangsa Israel Pada zaman dulu Namun hal tersebut Bisa menjadi pelajaran Bagi kita Kita bisa Membuat suatu aturan Pada anak-anak kita Mungkin kita membuat suatu aturan Pada keluarga kita Supaya apa Supaya takut akan Tuhan Tujuan Tuhan Melakukan seperti itu Memberikan peraturan Kepada orang Israel Bukan supaya Orang Israel menjadi musnah Bukan supaya Orang Israel menjadi bejat Bukan supaya Orang Israel menjadi jatuh Namun supaya Orang Israel Menjadi orang-orang Yang takut Tuhan Yang berjalan Dalam kebenaran Demikian juga Kita Mengajarkan kepada Anak-anak kita Kepada keturunan kita Bukan mungkin Orang-orang sekitar kita Dan ketika kita juga Melakukan kesalahan Ada suatu risiko Yang harus kita terima Demikian firman Tuhan Pada hari ini Saya percaya kita Diberkati oleh Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan Firman Tuhan Luar biasa Mengajarkan kami Bagaimana Kami harus Menubus Dari segala Apa yang kami langgar Sehingga Kami tetap Semakin berjalan Dalam kebenaran Tuhan Terima kasih Bapak Maksudkan firmanmu Dalam hati kami Dan ajarkan kami Melakukannya Dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Shalom Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak